Pemirsa tunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi mengajak seluruh umat muslim Provinsi Jambi Untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari kisah yang syarat muatan hikmah Dan menyentuh hati tentang kesalihan Nabi Ibrahim AS dan keislaman Nabi Ismail AS Melalui peristiwa kurban demi menjalankan perintah Allah SWT Gemuruh takbir tak henti menyapa dan bergemah menandakan dimulainya hari raya Menyerukan setiap umat Islam untuk menunaikan sholat Idul Adha Tanpa kehadiran Wakil Gubernur Jambi turut berhari raya menunaikan ibadah sholat Idul Adha Bersama seluruh komponen masyarakat di Masjid Agung Al-Falah Atau Masjid Seribu Tiang di kota Jambi, Kamis pagi 29 Juni 2023 Pada sholat Idul Adha tersebut bertindak sebagai imam adalah Ustadz Andrei Al-Hafiz Hotib Profesor Swaidi Rektor UIN STS Jambi Dan Bilal Ustadz Muhammad Zuber Pelaksanaan sholat Idul Adha ini pun berlangsung dengan tertib dan lancar Di hadapan ribuan jamaah masyarakat Jambi yang hadir Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi Melalui Idul Adha diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia Wagub turut berharap masyarakat Provinsi Jambi diberi kekuatan untuk mengabadikan nikmat yang Allah berikan Dengan cara berkorban meniru Nabi Ibrahim AS Menyembeli segala sifat-sifat hewani dalam diri Serta melalui semua takdir kehidupan ini dengan ketabahan dan keriangan Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim AS beserta keluarganya sungguh-sungguh menyadarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Sehingga menjadi tauladan bagi semua umat muslim Provinsi Jambi Untuk meningkatkan spirit kesungguhan untuk tetap tegar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hamba Sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai kalifah di muka bumi Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kota Jambi yang masih bersiap di atas kebersamaan kita Untuk membangun Provinsi Jambi tercinta ini Mari kita bersatuman membangun Provinsi Jambi ini Sesuai dengan kemoksi kita masing-masing, profesi kita masing-masing Tapi tidak kalah pentingnya adalah mari kita terusungin kembali bagaimana adat dan seterusnya Bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail al-Alih Bisa membangun peradaban di dunia sampai sekarang Rian Cancen, Cek TV, melaporkan